Pemerintah Desa Citepus kembali memberikan dana bantuan tunai, DLTDD, yang berjumlah Rp600.000. Dana bantuan tersebut diberikan kepada 159 KPM di wilayah Desa Citepus, yang pemberian tersebut disaksikan secara langsung oleh Kepala Desa Citepus. Penyaluran BLTDD ini bertempat di Gedung Aula Desa Citepus Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, pada hari Kamis 10 November 2022. Kepala Desa Citepus, Koswara, menuturkan, penyaluran ini merupakan tahap 10 dan 11, yaitu bulan Oktober dan November dan semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini, yaitu hari Kamis, tanggal 10 November 2022, kami Desa Citepus telah menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa untuk KPM yang berjumlah 159 KPM. Dan penyaluran ini yaitu untuk tahap 10 dan 11, yaitu bulan Oktober dan bulan November. Dan mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa mengurangi beban biaya rumah tangga. Dan juga mudah-mudahan ini bisa mengurangi dampak daripada penyaluran COVID-19. Mungkin itu saja dari kami. Mengucapkan terima kasih. Dari Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Odon Stone, melaporkan.